hai oke jumpa lagi dengan rapanam kita akan Hai acaranya ya cara penggunaannya untuk praloni Oke mantap sekali kita gunakan empat warna ya perwana nanti kita lihat berapa jaraknya ini saya pakai karep biar tidak terjatuh ya ini baru-baru masih baru semua ya ke pe baru semua baru kita akan mencoba karena banyak yang bertanya jarak berapa ya kita tes dulu jaraknya berapa ya Oke jadi disini kita yang pertama kita lakukan adalah memasukkan pasir-pasir dulu ke dalam nanti baru dipompa ya ini pasir ini yang wajib ada ya wajib ada itu itu yang di depan harus ada yang runcitnya lebih bagus ya penahan ikan kalau mengkena ikan ya kita masukkan satu ini yang harus kita ingatkan runcitnya ini wajib ada oke ini kita lihat gimana caranya untuk mempasang perse nah ini saya pakai pengang HP satu ya dengan tangan kiri untuk membantu untuk memasukkan ke aluminium oke ini harus hati-hati ya bagusnya seperti ini ini dimasukkan dulu ke dalam baru nanti dipompa karena kalau kita pompa takutnya nanti sudah ada tekanan angin kena kran keluar itu yang bahaya tapi kalau seperti ini saat kita masukkan ya kita misalnya ada ikan kita pompa cepat ataupun untuk septinya serah ada ikan dipompa nampak ikan ya nah ini kita ingin mencoba dulu caranya seberapa ya yang perlu diingat ada warna empat warna ini nanti kita lihat berapa ya di satu warna berapa meter yang jelas ini semua PI kita beli seharga seratus ribu rupiah dengan warna per warna dia biasanya sekitar berapa meter kita lihat nanti berapa habis ini ada warna kuning pak warna oke ini harus hati-hati bisa pemasangan ini pokoknya keren dan mantap ya oke kita masukkan dulu ke dalam dan ini yang saya pakai warna hitam untuk memasukkan basernya ada dijual di toko mancing ya sekitar 10.000 rupiah biar lebih enak lebih bagus ya kalau mau pakai yang lain bisa juga kayu ataupun apa saya lebih suka seperti ini lebih bagus lebih menarik oke so kita masukkan semuanya sudah bagus kita akan mempompanya ya kita buang dulu angin di dalam ini tanpa angin kita pompa dulu kita lihat ya berapa kali kita akan mempompanya ya karena ini tabung agak besar ya bagusnya kalau mau mau ya pakai pompa ban sepeda kalau mau mau kalau tidak ya harus seperti ini harus kita pompa sekuat mungkin yang penting tekanan di dalam angin di per PC sudah ada ya oke ini sudah siap pompa kita akan mencoba nanti di luar ya darahnya seberapa jauh menandahan sejauh-jauhnya ya oke ini mantap mantap betul maknyus ya wow 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 oke kita coba ya dan disini harus ada hati-hati dan sampai ada orang di depan kemudian ataupun anak-anak yang bermain ya ini kita arahkan ke sawah ke sawah biar lebih aman dan praktis ya oke kita arahkan ke sana yang perlu diingat disini ada safety nya arahnya ya jadi sampai ada orang di depan sana bisa membahayakan kita juga ataupun orang lain ya oke ini arahkan ke lurus ya ini angin pun tidak ada disini baru siap hujan kita lihat gimana oke ini saya pun harus pegang HP sebelah kanan dan tangankan saya pegang peralon ya oke kita lihat berapa jaraknya oke oke ini berarti dua sisa warna ya segitu jaraknya lebih kurang sisa 20 ataupun 30 meter ya lebih kurang berarti ini manis dan mantap ya jadi seberang sana tuh pasirnya lewat sawah satu lagi ya oke mungkin sampai disini dulu ya dari antarapanan semoga bermanfaat kita lihat kita lihat ini selamat menikmati